Intro Shalom saudara saudari terkasih Ingin investasi tapi masih takut dan bingung Simak penjelasannya Disini yuk Kalau kamu mempunyai uang yang lebih Apa yang akan kamu lakukan? Membelanjakannya, ditabung atau diinvestasikan? Pernah gak sih kamu mikir Apakah gajimu sekarang cukup buat kehidupan kamu di masa depan? Mungkin besok kamu harus membiayai anak, orang tua, bahkan mertua Jadi gimana sih cara siap-siap buat ngadepin itu? Saya sendiri agak cukup menyesat Karena sebelum menikah tidak berani mulai berinvestasi Akhirnya setelah berani berinvestasi Nyataan yang terjadi malah tidak sesuai harapan Tetapi setelah berumah tangga Barulah mulai terasa bahwa ini sangat penting untuk berinvestasi Pas talenta disini bisa diartikan tentang kemampuan yang Tuhan berikan Ataupun berkat yang berupa penghasilan Tuhan percayakan kepada kita Tuhan kan sudah memberikan penghasilan yang cukup untuk kita Dan bahkan ada yang berlebih Tidak ada salahnya kalau kita mengelola dan mengembangkannya sebijaksana mungkin Jadi ketika suatu hari nanti kita membutuhkan dana lebih Kita sendiri sudah mempunyai hasil investasi yang bisa kita pakai Saya pernah mendengar pernyataan dari teman yang berkata Emang boleh orang Kristen investasi saham Kan bukan yang sama itu dengan judi Judi itu kan dilarang Hmm sejenak saya bingung Membenjelaskannya seperti apa Tetapi setelah belajar lebih lanjut Ternyata banyak hal ini yang perlu kalian ketahui Kalau tertarik juga perinvestasi Nah kalau kamu masih tertarik untuk perinvestasi Tapi masih tergolong pemula Kamu bisa mencoba investasi reksadana Reksadana dapat berupa pasar uang, pendapatan tetap, hingga pasar saham Investasi emas Jenis investasi ini banyak banget peminatnya Dan tergolong paling mudah memulainya Kamu bisa memiliki emas batangan, emas fisik Atau secara value di platform online yang bergerak Di bidang investasi saham Investasi properti Namun keuntungan yang didapatkan juga akan besar Dan dalam jangka waktu panjang Nah yang perlu diperhatikan nih Kamu harus membeli properti Di daerah yang memiliki potensi untuk berkembang Investasi saham Nah akhir-akhir ini setelah pemerintah gencar-gencarnya Mengajak masyarakat untuk berinvestasi saham Banyak anak muda yang mulai tertarik untuk ikut Selain saldo awalnya bisa hanya 100 ribu rupiah Saham juga memiliki beberapa kelebihan lainnya Hasil untuk jangka panjang besar Bisa merasakan punya perusahaan Dan nantinya kita akan bisa menikmati hasilnya di hari tua Arti saham yang mudah dimengerti Saham itu sama dengan membeli perusahaan Ujar Ingenior Juhono S Sudirko Jadi investasi saham berarti beli perusahaan Pilihlah perusahaan yang untung Salam sukses selalu Tuhan memberkati dan menyediakan Lebih dari yang kita minta Amin